Maksudnya ini aturan sudah disepakati bersama, sudah dijelaskan gitu kan Dia sendiri juga yang akhirnya melanggar aturan itu Nah itu kan menjadi contoh yang buruk begitu Jangan sampai kita punya pemimpin yang rela melanggar aturan yang sudah disepakati dan dibuat bersama Nah itu yang bahaya gitu Ada yang tidak pernah diperhatikan oleh penonton adalah ketawaan Hai Sobat Indokrain, kembali lagi bersama kita di podcast yang pasti selalu seru dan juga informatif Mungkin melanjutkan dari pembahasan yang sebelumnya, sebelumnya kita sudah membahas banyak kali Teman-teman terkait juga tentang hapili, kemudian terkait dengan pemilu Dan calon-calon juga kriteria-kriteria pemimpin yang memang kita perlukan untuk dilihat betul-betul dari seorang pemimpin Nah melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, kita sempat menyinggung dengan para narasumber kita Terkait permasalahan debat capres yang mungkin secara 3 sesi sudah dilakukan Dan akan dilakukan 2 sesi selanjutnya Baik itu untuk capres terakhir dan juga debat capresnya Nah berbicara tentang debat capres yang sudah dilaksanakan beberapa kali Bapak-bapak, mungkin yang mau saya tanyakan Ya itu terkait Menurut Bapak-bapak sendiri ini Bapak-perna narasumber sendiri melihat debat capres yang terjadi ini Dari sisi Substansi, kemudian Apa ya Mungkin dilihat juga dari Sisi kepiawayan para calon Dalam menjawab pertanyaan Kemudian kompetensi dan juga Mungkin bahasa tubuhnya yang ditampakkan menurut perna narasumber ini seperti apa? Untuk masing-masing calon Ya Dus Kalau kita bicara masalah debat 3 debat yang lalu gitu ya Sebenarnya Debat ini belum Seperti debat-debat di luar negeri Jadi kita gak perlu menerapisir Wah enggak Memang-memang Dan saatnya kita membuka wawasan Masalah debat Ada beberapa hal yang mungkin Perlu saya nilai sebawah Ada istilahnya Micro expression Jadi ada hal-hal yang kecil Yang bisa kita lihat dari Para peserta debat ini Presiden Pres atau wakil Wakil presidennya Bahwa Ada hal Kita bisa tahu sebetulnya Di saat mereka ragu Di saat mereka Kalau tidak takutin Berbohong Jadi bisa kita lihat Biasanya Orang-orang yang Masuk kapas Dan berbohong Itu sering Menjilat Atau Membasahi bibirnya Melet-melet gitu ya Kita bisa lihat Kok-kok mana ya Yang diangkat Yang salah seperti itu Kedua Orang yang Berbohong Itu Biasanya Dia akan berpikir lama Sebelum Menyampaikan satu Karena dia harus Secara spontan Harus Harus Merekayasa Gitu Apa Jawabannya Atau Pasti akan Ada satu jeda Yang dia sendiri Sebetulnya Ragu Untuk mengucapkannya Dari mana orang Bisa terlihat Ragu Dari kedipan mata Mata yang Terus Tidak fokus Pada Pembicaraan Kita Banyak sekali Melihat itu Kalau kita melihat Dari Mikro Expression Terus Dari Posisi tubuh Yang tidak berani Menghadapi Kamera Atau Audience Itu orang Akan Memalingkan Dan kita Beberapa kali Melihat Kalau kita Mau nanti Sempat Kita lihat Tayangan ulang Dalam podcast ini Bisa dibuat Tayangan ulang Kita akan Lihat itu Dia menghindar Berbicara Menghindar Yang ketiga Adalah Ketika dia Tidak bisa Kontrol Kontrol Emosi Kontrol Beat Dan sebagainya Ketika dia berbicara Itu melihat bahwa Kalau orang yang Jujur Dia akan Mengatakan Orang jujurnya Sudah ada Di kepalanya Tentang kejujurannya Tapi kita Tidak jujur Kita akan Mencoba Untuk Merekayasa Kira kita Mendeprak ulang Kalau ada Mopo terlalu Mendeprak ulang Segala sesuatu Informasi yang Sudah ada Di kepala kita Sehingga Sehebat Apapun Seorang aktor Kebetulan Saya mempelajari Di kuliah Tentang keaktoran Sehebat Apapun Seorang aktor Tetap Akan ada Hal-hal Bahwa Dia akan Berbohong Ketika memainkan Sebuah perang Apalagi Bukan seorang aktor Kebohongan Kebohongan Itu akan Terlihat Itu mungkin Yang bisa saya Berisbawahi Dari disiplin Ilmu saya Sebagai orang Yang berkecimbung Di dunia Acting Sebagai sarjana Atau Sebagai orang Yang pernah Berkuliah Di dunia Pemeranan Mungkin Untuk Sebenarnya Kalau saya Tambahkan Mungkin Kalau tadi Duster Mengaris Bawahi Beberapa hal Tadi Termasuk Mikro ekspresi Kalau saya Melihat Yang pertama Dari segi Uniform dulu Uniform Kalau menurut kita Pasangan nomor Tiga Yang paling Kreatif Ketika Pak Mahfud Hadir Dia menggunakan Baju daerah Dari 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 Maduha Kemudian Juga di Debat Yang ketiga Kita hadir Dari Pak Gajah Dan Pak Mahfud Seliri Hadir Dan menggunakan Seragam Seragam Top Gun Dan itu Viral Keren Viral Kemudian Kita sekarang Sudah Dual untuk Public Dan bisa Ada PO dulu Dan itu Berupakan Satu hal Yang menurut saya Kreatifitas Yang Dimiliki Oleh pasangan Nomor Tiga Dimana Yang Belum Dilakukan Atau Tidak Dilakukan Oleh Dua pasangan Lain Ini kan Tentunya Menjadi Sebuah Trendsetter Dan ini Sekarang Ini Jaket Viral Dan Moga Teman-teman Anak Muda Masih Dapat Kesempatan Untuk Dapat Jaket Dan Bahkan Kita Buat Dua Warna Ada Yang Warnanya Hijau Muda Ada Yang Hijau Tua Seperti Itu Jadi Tekline Top Gun Dekat Dengan Kita Sendiri Juga Saya Pikir Sudah Sudah Kenalah Masyarakat Kalau Yang Saya Moga Berikutnya Adalah Persiapan Kalau Tadi Gustor Bilang Ketika Para Kandidat ini Menjawab Ada ragu-ragu Ada berpikir Lebih dahulu Itu berkorelasi Dengan persiapan Sebenarnya Ketika Kita lihat Persiapan dari Wapres Atau presiden ini Persiapannya tidak matang Maka itu akan mempengaruhi Performansnya dia Ketika Proses debat itu terjadi Kita mungkin Balik lagi Ketika Didebat Jawab Pres Terlalu Memang Terlihat Semua Calum Wakil Presiden Di awal-awal Terlihat Tegang Tapi Saya Lihat Karena Memang Pak Mahfud Ini Dari segi Umur Dari segi Pengalaman Beliau Juga Profesor Jawabannya Saya Lihat Benar-benar Mampu Menjawab Pada Esensi Masalah Dijawab Dengan Bijak Dijawab Dengan Tepat Sehingga Semua Yang Diberikan Petanya-petanyaannya Mampu Dijawab Dengan Baik Kalau Dua pasangan Lagi Sempat Terlihat Ragu-ragu Begitu Juga Dengan Di Debat Yang ketiga Presiden Menarik Tadi Kalau Luster Menggaris Bawahi Adalah Ada Satu Calum Presiden Yang Terlihat Agak Baper Diserang Oleh Kiri Diserang Oleh Kanan Sehingga Dia selalu Bilang Saya setuju Dengan Bapaknya Saya setuju Dengan Bapaknya Tapi setelah Setuju Kemudian Diserang Lagi Jadi Saya setuju Bahwa Debat Presiden Yang ketiga Ini merupakan Satu Debat Presiden Yang Sangat Menarik Dan Saya Saya Yakin Ketika Sudah Menonton Yang ketiga Ini Kalau Yang Satu Kan Semuanya Sopan Terlihat Normatif Terlihat Bahwa Menjawab Seadanya Tidak Tidak Melakukan Pembatahan Dengan Tajam Tapi Kalau Yang ketiga Ini Sudah Posisi Sudah Sangat Jelas Jawaban Jawabannya Jelas Ketika Pas Ketika Presiden Nomor Dua Tidak Mampu Menjawab Maka Diserang Lagi Kenapa Tidak Bisa Menjawab Kenapa Datanya Tidak Bisa Dibuka Dan Seterusnya Ini Satu Hal Yang Menurut Saya Sebenarnya Di Debat Ketiga Ini Bagi Para Pemilih Muda Maupun Para Pemilih Yang Memang Sudah Pemilih Sebelumnya Sudah Bisa Melihat Kalau Tadi Dikaris Kalau Presiden Mana Yang Memang Paling Siap Dan Mengungkapkan Jawaban Yang Lebih Baik Lagi Saya Si Itu Mungkin Dari Terus Ria Kalau Saya Yang Perlu Kita Kritisi Saya Tidak Tidak Paham Bagaimana Kemudian KPU Mengusulkan Tema Dan Penjadwal Lagi Tapi Kok Yang Saya Secara Pribadi Rasakan Kok Kayaknya Pemilihan Tema Itu Kayaknya Menguntungkan Salah Satu Pasangan Itu Praduga Saya Yang Mungkin Saya Salah Dan Semoga Saya Selah Jadi Kok Kenapa Begitu Membahas Tentang Pertahanan Tidak Didebat Cawapres Atau Kenapa Ketika Membahas Soal Hukum Tidak Didebat Cawapres Nah Kalau Berbicara Wung Nah Terus Kenapa Ketika Berbicara Tentang Ekonomi Itu Didebat Cawapres Ada Perasaan Di Diri Saya Pribadi Itu Kayaknya Pemilihan Menguntungkan Salah Satu Paslon Kenapa Tema Pertahanan Ada Didebat Cawapres Yang Kemudian Cawapres Nya Itu Adalah Menteri Pertahanan Nah Begitu Kan Kok Begitu Ya Kenapa Didebat Cawapres Saja Tema Itu Nah Saya Tidak Tau Bagaimana Metodinya Dikaku Tapi Yang Saya Rasakan Seperti Itu Ada Penyusunan Tema Dan Penyadualan Yang Saya Rasa Menguntungkan Salah Satu Jalan Saja Nah Tapi Lucunya Lagi Dengan Momentum Yang Seharusnya Menguntungkan Malah Menjadi Memerang Memerang Harusnya Kan Lebih Menguasai Harusnya Lebih Menguasai Karena Memang Pekerjaannya Dan Posisinya Tapi kok Malah Jadi Habis Begini Ceritanya Nah Itu Lucu Juga Jadi Menurut Saya Kita Perlu Sama-sama Kritisi Dan Saya Juga Tidak Tau Semoga Nanti KPU Bisa Memberikan Klarifikasi Kenapa Pemilihan Tema Dan Penjadwal Sepertinya Memutukkan Salah Tapi Sebetulnya Kalau Kita Lihat Jadi Kita Tau Sebetulnya Sang Menteri Pertahanan Ini Bekerja Kalau Orang Pandai Yang Orang Dibilang Ini Pengalaman Dari Mulai Pendidikan Orang Yang Dibidik Untuk Bikin Mebel Terus Dia Punya Pengalaman Mengolah Mebel Dia Bisa Bercerita Bahkan Sebetulnya Pada Tingkat Tertinggi Suatu Ilmu Adalah Pada Tingkat Tatanan Seni Dan Filsafat Jadi Kenapa Ada Seni Berbicara Kenapa Ada Seni Memasak Kenapa Ada Seni Berbidatur Karena Pada Tangkapan Itu Orang Sudah Berbicara Tentang Filsafat Dan Senin Nah Harusnya Ketika Berbicara Pertahanan Ini Sudah Berbicara Tentang Filsafat Dan Senin Pertahanan Orang Yang Dibidik Dulu Mahud MD Pernah Menjadi Menteri Pertahanan Tapi Dia Tidak Dibidik Untuk Itu Dia Bukan Sotang Militer Kalau Militer Yang Menguasai Tentang Strategi Dalam Tentang Administrategi Tapi Ternyata Ini Gak Apa Macan Asia Itu Macan Kucing Kampung Yang Gak Bisa Apakah Kalau Kita Sudah Tau Membuka Mata Teman Khususnya Generasi Muda Melihat Bahwa Mana Presiden Membenah Darsia Jadi Kalau Tadi Memang Dibilang Menguntungkan Salah Paslon Tapi Pada Kenyataan Jangan Jangan Dukungan Alam Bisa Dianalisis Juga Kok Dia Tidak Bisa Memanfaatkan Momentum Apa Yang Ada Di Indonesia Yang Potensi Yang Ada Tidak Bisa Dimanfaatkan Dengan Baik Juga Untuk Debat Ini Beliau Dia Itu Sudah Pengalaman Berkali-kali Debat Kalau Kita Tarik Dari Jamannya Berpasangan Dengan Ibu Mega Berarti Sudah Debat Yang Keempat Kalau Dia Menjadi Capres Ada Debat Yang Kedua Harus Sudah Tahu Pengalamannya Siapa Orang Yang Orang Yang Belajar Pengalaman Dan Mempersiapkan Lebih Baik Lagi Jadi Artinya Kalau Memang Ternyata Sudah Disempatan Yang Keempat Kali Untuk Maju Dan Masih Belum Siap Mungkin Artinya Tanda Tanya Besarlah Jangan Jangan Mau Kelima Dan Kena Pun Tetap Tidak Siap 01 Dan 03 Itu Betul Pernah Debat Tapi Debat Untuk Skala Yang Lebih Kecil Yaitu Provinsi Permasalahan Permasalahan Yang Ada Di Sebuah Daerah Yang Lebih Kecil Sepert 37 Dari Indonesia Tapi Beliau Dia Ini Sudah Dua Kali Berbicara Tentang Indonesia Secara Keseluruhan Harusnya Bisa Lebih Menguasai Menguasai Strategi Banyak Hal Tapi Ternyata Kalah Strategi Di awal Dia Berharap Dapat Dukungan Tapi Begitu Terakhir Demak Kita Ngomong Selesai Dan Saya Paling Tentang Statement Pak Mahkud Dan Pak Ganja Ketika Dikanya Setelah Ini Kita Selesai Selesai Bangsa Kita Harus Tahu Debat Itu Adalah Kasi Ya Pada Saat Itu Gitu Gak Bisa Dikslasikan Di Tempat Dan Gak Ada Debat Bully Memang Harus Seperti Itu Harus Ada Orang Yang Muncul Dan Debat Bukan Diskusi Dan Yang Jadi Fenomenal Lagi Setelah Perdebatan Selesai Besok Besok Tim Buzzer Dari Pasangan 02 Ini Dia Propaganda Lagi Dibilang Dibully Banyak Yang Menangis Kasian Beliau Dan Seterusnya Dan Menurut saya Ini Salah Satu Yang Harusnya Generasi Muda Bisa Melihat Secara Kritis Jadi Artinya Tidak Bisa Menjawab Kalah Debat Harusnya Persiapan Lebih Baik Lagi Di Debat Berikutnya Bukan Kemudian Propaganda Menyatakan Bahwa Ini saya Blank Victim Menjadi Korban Ini Yang Mungkin Harus Lebih Cermat Lagi Keberhasilan Orang Debat Itu Sebetulnya Disitu Jadi Keberhasilan Ketika Komentar Komentar Tentang Debat Itu Positif Untuk Dirinya Nah Studio Jadi Kalau kita Lihat Tadi Ini Debat Besok Ada Debat Keempat Wakil Presiden Dan Debat Kelima Presiden Kita Lihat Setelah Debat Ini Mantap Komentar Komentar Positif Komentar Komentar Positif Oke Netizen Itu Bisa Kebenaran Itu Orang Netizen Dengan Segala Kebenarannya Tapi Kalau kita Bicara Para Ahli Kemarin Yang Membahas Tiga Debat Ini Ada Ahli Komunikasi Politik Ada Pertahanan Juga Ada Ada Ahli Mikro Expression Juga Kenapa Dilihat Itu Doktor Doktor Profesor Profesor Doktor Ahli Ahli Kita Lihat Itu Aja Bagaimana Komentarnya Mereka 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 Tidak Akan Mempertaruhkan Kredibilitas Mereka Sebagai Seorang Ahli Untuk Berbicara Berbohong Mas Saya Menambahkan Satu Lagi Hal Yang Penting Buat Teman Teman Khususnya Generasi Muda Debat Presiden Ini Menggambarkan Bagaimana Nanti Kedepannya Calon Calon Presiden Dan Wakil Presiden Ini Bagaimana Mereka Bisa Melakukan Pemimpin Dan Mengelola Negara Kita Dalam Lama 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 Jadi Ini Sebuah Mini Simulasi Bagaimana Mereka Memiliki Pengetahuan Kompetensi Visi Dan Visi Kedepan Program Pertanyaan Baik Jadi Kalau Di Dalam Debat Ini Ketika Mereka Dibilang Mendapatkan Respon Negatif Kemudian Gagal Menjelaskan Tidak Bisa Menyajikan Data Dan Seterusnya Ini Menurut Saya Adalah Satu Pertanda Pertanda Artinya Presiden Presiden Tertentu Calon Presiden Tertentu Memang Tidak Siap Dan Tidak Memiliki Kompetensi Terkait Dalam Memimpin Negara Saya Tidak Mengatakan Tidak Memiliki Kompetensi Dalam Hal Yang Lain Karena Masih-Masih Memiliki Kompetensinya Satu Katanya Sudah Dua Tahun Memimpin Satu Kota Yaitu Solo Satu Sudah Pernah Menjadi Menteri Dan Seterusnya Tetapi Yang Kita Berbicara Ini Konteksnya Berbeda Yang Kita Berbicara Presiden Yang Memimpin Negara Kita Negara Kita Yang Tercinta Jadi Artinya Sekali Lagi Saya Mengajak Teman-teman Khususnya Generasi Muda Benar-benar Mengevaluasi Melihat Dengan Mata Hati Maupun Dengan Mata Kita Sebenarnya Bahwa Di Dalam Debat-debat Ini Kita Buka Lagi Kalau Perlu Kita Nonton Berkali-kali Kita Lihat Siapa Sebenarnya Memang Calon-calon Pemimpin Ini Yang Benar-benar Kompetensinya Sesuai Ada Kalimat Bijak Dari Albert Einstein Kalau Kau Tidak Bisa Menjelaskan Dengan Sederhana Sesungguhnya Kau Tidak Mengerti Jadi Disinilah Kita Didebat Ini Kita Tahu Calon Pemimpin Kita Yang Bisa Menyampaikan Informasi Secara Sederhana Dan Dipahami Kalau Tidak Mengerti Kalau Sudah Tidak Mengerti Bagaimana Mau Menjalankan Setuju Saya Jadi Setuju Ketika Ada Bahasa Bahasa Yang Mengatakan Beliau Ketiga calon Tidak Jadi Apakah Pak Anies Pernah Presiden Tidak Pernah Apakah Gajah Pernah Presiden Tidak Pernah Jadi Kalau Ada Kasihan Pasangan 02 Atau Capres 02 Emang Beliau Tidak Pernah Presiden Semuanya Saya Garis Bawahi Tidak Pernah Tidak Pernah Bila Pemilu Kali Ini Teman Teman Garis Mudah Ayo Jangan Golongan Putih Jangan Kita Abstin Dan Memilih Harus Memilih Dan Memilih Terbaik Dari Yang Terbaik Jadi Sebelum Debat Meskipun Kita Kritis Format Debatnya Tapi Akhirnya Sudah Disepakati Aturan Yang Ada Di Debat Terkait Metode Berbicara Satu Lalu Kemudian Ada Salah Pasangan Calon Demi Ego Untuk Mempertahankan Dia Relah Melanggar Aturan Yang Sudah Disepakati Dalam Aturan Tidak Boleh Kita Memotong Pembicaraan Yang Lain Tapi Karena Merasa Tersinggung Relah Dia Ambil Dan Bicara Sampai Diatur Alam Moderator Itu Demi Itu Ego Ngomong Mas Anis Maksudnya Ini Aturan Sudah Disepakati Bersama Sudah Dijelaskan Dia Sendiri Juga Yang Akhirnya Melanggar Aturan Itu Menjadi Contoh Yang Buruk Jangan Sampai Kita Punya Pemimpin Yang Relah Melanggar Aturan Yang Sudah Disepakati Dan Dibuat Bersama Melanggar Juga Itu Yang Bahaya Ada Yang Tidak Perhatikan Oleh Penonton Adalah Ketika Debat Berlangsung Beberapa Kali Sampai Debat Itu Mengambil Mik Bukan Saatnya Dia Berbicara Jadi Dia Mau Mengambil Mik Itu Berarti Sebetulnya Orang Yang Tingkat Emosinya Belum Bisa Mengendalikan Kalau Dia Sudah Mengendalikan Dia Saatnya Kita Harus Mendengarkan Itu Seperti Itu Kalau Kita Punya Pemimpin Yang Sudah Tidak Mau Mendengarkan Mau Berbicara Juga Siapa Yang Mau Tahu Tentang Kelung Tesah Kita Tapi Susah Tentang Pengendalian Emosi Manajemen Beliau Sudah 72 Tahun Ya Karakter Watak Temperament Itu Sudah Mendara Daging Memang Kalau Yang Labil Itu Berbahaya Yang Tadi Yang Pertama Kekhawatirannya Akan Terkermin Dalam Perundang Yang Benar Benar Nyata Yang Yang Kedua Bisa Mempermalukan Bangsa Kita Juga Di Tengah Forum Internasional Misalnya G20 Disidang Umum PBB Tidak Bisa Menahan Emosi Akhirnya Nama Baik Bangsa Kita Di Pertanyakan Orang Itu Aja Dulu Gak Harus Dijelek Di Pertanyakan Orang Itu Sudah Cukup Merusak Nama Baik Bangsa Kita Emang Orang Indonesia Seperti Semua Ya Apalagi Kalau Di Joget 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 Coba Bayangin PBB Atau Dalam Rapat Rapat Formal G20 Bukannya Memberikan Visi Bukan Menyampaikan Maksud Joget Joget Presiden Itu Akan Menghadapi 2 Juta Apa 270 Juta Lebih Penduduk Yang Setiap Orang Punya Individual Differential Setiap Manusia Berbeda Bayangkan Kalau Dia tidak Bisa Mengendalikan Emosinya Bagaimana Dia menghadapi 270 Juta Manusia Lebih Itu kan Bahaya Belum Berapa Organisasi Berapa Romit Sekali Nah Kita Dibutuhkan Seorang Pemimpin Yang Bisa Mendengarkan Mengayu Salah Satu Bentuk Pancasila Itu kan Ada Pembringi Itu sebenarnya Kalau kita Lihat Pancasila Itu adalah Sebuah Pemimpin Yang harus Dibiliki oleh Seorang Pemimpin Dia harus Punya Ketaatan Terhadap Depan Dia harus Menyatukan Dia harus Melindungi Dia harus Bisa Memberikan Nafkah Dan Dia harus Bisa Adil Secara Demokratis Pancasila Pancasila Itu adalah Satu Dasar Bisa Memilai Seorang Memimpin Melayat Atau Tidak Memimpin Negeri Pancasila Itu harap Api Kalau Dia tidak Bisa memberikan Sejahteraan Tidak Bisa memberikan Demokrasi Tidak Bisa Melindungi Tidak Memiliki Ketaatan Dan Juga Tidak Bisa Menyatakan Terlepas Dari segala Dinamika Dan juga Problematika Debat Yang sudah Terjadi Terutama Di sesi Yang ketiga Kemarin Mungkin Ada beberapa Hal Yang bisa Kita Tarik Salah Satunya Adalah Simpati Simpati Dari generasi Mudah Terkait Hal Yang memang Terjadi Pada saat Debat Kemarin Yang Menariknya Adalah Mungkin Saya bisa Katakan Pasangan Calon Nomor Tiga Ini Tanpa Banyak Aksi Ataupun Effort Bisa Mendapat Hati Posisi Tersendiri Di hati Generasi Mudah Karena Memang Mungkin Posisinya Yang Dirasa Netral Ataupun Dibandingkan Dengan Pasangan Calon Yang lain Namun Ada beberapa Kekhawatiran Juga Sebetulnya Pak Mungkin Saya Sebagai Anak Muda Melihat Kekhawatirannya Adalah Mungkin Terlihatnya Terkesannya Memang Netral Tapi Apakah Sikap Lebih banyak Berdiam Itu Nantinya Ketika Tidak Ada Saingannya Lagi Merupakan Kualitas Yang betul-betul Bisa Diharapkan Menjadi Menjadi Seorang Pemimpin Bagaimana Pak Tengah Tanya Ada Tepatah Diam Itu Mas Kalau Saya Minta Mas Saya Diam Sebenarnya Gini Ada Memang Saatnya Kita Untuk Bisa Diam Tapi Ada Saatnya Kita Berbicara Seperti Kita Mengadakan Acara Ini Atau Seperti Kami Memilih Untuk Menjadi Corong Bagi Gajar Adalah Saatnya Kami Untuk Berbicara Kenapa Saya Sedikit Mencuplik Sebuah Kisah Ketika Nabi Ibrahim Mau Dibakan Jadi Ada Seekor Semut Yang Membawa Setetes Air Ditanya Ngapain Mau Sebesarnya Mungkin Dipadamkan Oleh Setetes Air Kata Semut Bukan Masalah Air Tapi Bagaimana Ketika Nanti Aku Dipertang Menjawabkan Aku Ada Di mana Bertijak di mana Memihak Siapa Itu penting Karena Keterpihakan Kita hari ini Adalah Keterpihakan Kita Lima Tahun Kedepat Plus Mungkin Sampai Selamanya Saya Di usia Lima Tahun Lebih Hampir 60 Tahun Ini Sudah Tidak Berbicara Tentang Bilih Saya Karena Buat Saya Saya Sudah Bisa Menikmati Hidup Dengan Ya Tidak Kekurangan Walaupun Tidak Berlebihan Tapi Yang Saya Pikirkan Siapa Anak Cucu Saya Kalau Lima Tahun Kedepan Kita Hancur Anak Cucu Saya Akan Menerima Akibat Gitu Kalau Kalian Anak Anak Generasi Muda Salah Memilih Kalian Akan Berketurunan Itu Yang Menjadi Sengsara Jangan Berpikir Tentang Diri Kita Sudah Saat Kita Berbicara Masa Depan Kita Punya Target Tahun 2045 Kita Sudah Menjadi Bangsa Yang Besar Dimulai Dari Kapan Sekarang Tentang Tahun 2045 Baru Apa Berbuah Gitu Kita Punya Potensi Untuk Cukup Banyak Sisi Potensi Alam Potensi Banyak Hal Yang Bisa Kita Lakukan Bahwa Kita Bisa Menjadi Negara Hebat Kalau Mulai Dari Sekarang Kita Dipimpin Oleh Orang Yang Atas Dan Layak Memimpin Saya Tambahkan Juga Kalau Kita Punya Kalau Di Baju Tulisannya Sat 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 Itu Artinya Cepat Kemudian Kita Ada Trastes 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 Tepat Sasaran Dalam Menyesuaikan Tantangan Tantangan Yang Dihad Jadi Ini Yang Mungkin Buat Teman-teman Generasi Muda Temannya Instant Cepat Kalau Mau Berhasil Seminggu Saya Tujuh Hari Saya Sudah Jadi Orang Yang Sukses Dan Berhasil Tapi Menurut Saya Finding The Right Balance Jadi Presiden Kita Ini Pak Ganjar Dan Pak Presiden Pak Mahfud Ini Merupakan Satu Kombinasi Yang Luar Biasa Saling Mengisi Saling Mengisi Saling Melengkapi Punya Satu Pengalaman Dan Kebijakan Yang Baik Dan Itu Tercermin Bukan Hanya Sat Cepat Dan Juga Tastes Yaitu Bijak Dan Tepat Sasaran Ini Yang Sebenarnya Perlu Kita Pahami Bersama Jadi Kadang-kadang Di Satu Sisi Di Saat Yang Tepat Khususus Di Debat Presiden Ketika Perlu Menyerang Pasti Kita Menyerang Balik Tapi Saat Ketika Kita Tidak Perlu Menyerang Ini Saat Yang Tepat Juga Untuk Kita Membiarkan Calon Yang Lain Juga Mempertahankan Mereka Punya Pendapat Masih-masih Kalau Sebenarnya Yang Dilihat Juga Oleh Para Generasi Bagaimana Tadi Rekam Jedak Dan Konsistensinya Energi Yang Diberikan Juga Bagaimana Apakah Energi Yang Diberikan Selama Debat Ini Positif Presiden Banyak Senyum Kalau Banyak Senyum Menyenjukkan Hati Kita Bersama Sama Persis Seperti Presiden Kita Yang Sekarang Pak Jokowi Kalau Teklannya Jokowi Berasal Dari Rakyat Atau Kita Semua Rakyat Rakyat Yang Di Bawah Kita Mau Presiden Bisa Dekat Dengan Kita Semua Sebagai Rakyat Dan Kita Lihat Sosok Tersebut Ada Di Pak Ganjar Saya Takutnya Kalau Pasangan Pasangan Yang Lain Ini Memang Saat Ini Berusaha Untuk Dekat Nanti Begitu Sudah Jadi Presiden Susah Sekali Kenapa Saya dulu Pernah Diundang Presiden Ketika Yang Memang Memimpin Sosok Militer Suruh Nunggu Dulu Di depan Dua Jum Baru Boleh Masuk Protokol Saya Lebih Senang Kalau Memang Sorry Saat Ini Ketika Memimpin Saya Akan Lebih Memilih Sosok Non Militer Kenapa Karena Mereka Memang Datang Dari Warga Negara Datang Dari Rakyat Sipil Yang Memang Akan Bisa Lebih Dekat Seperti Pak Jokowi Saat Ini Saya Lebih Cenderung Memilih Sosok Presiden Yang Lebih Santun Lebih Bisa Dekat Dengan Kita Sebagai Rakyat Lebih Tidak Emosian Tidak Istilahnya Baperan Karena Yang Dipimpin Ini Kan Bangsa Artinya Kita Berbicara Nasib Indonesia Saya Setuju Dengan Gustor Bukan 5 tahun Kedepan Apa Yang dilakukan Dalam 5 tahun Ini Kalau Dia Dalam Dilakukan Salah Itu Merusak 20 Tahun Masa Depan Bangsa Indonesia Artinya Kalau Kita Bicara Tentang Indonesia 2004 2045 Generasi Emas Masa Depan Emas Kalau Kita Salah Milih Ini Bicara Tentang Emas 5 tahun Ini Kita Jadi Sengsara Bersama Sama Kemudian Orang Berbilang Bahwa Ini Yang Pasuan Tertentu Didukung Oleh Polisi Bohir Bohir Artinya Para Orang Yang Punya Duit Yang Akan Mendukung Untuk Kepentingan Politik Yaitu Apa Mendapatkan Keuntungan Yang Sebesar Sebesarnya Untuk Pertinya Pribadi Bukan Untuk Kemajuan Negara Ini Juga Yang Tentunya Penting Bagi Generasi Muda Untuk Tahu Kita Nggak Berbicara Kalau Perubahan Kita Nggak Berbicara 5 tahun Kedepan Tapi Kita Berbicara 20 Seperti 30 Tahun Kedepan Bagaimana Indonesia Bisa Seperti Negara Negara Besar Lain Maksudnya Jauh Bukan Seperti Amerika Dan Seperti Kita Bicara Seperti Senapur Dimana Kalau Misalkan Tindak Pidana Korupsi Itu Dihukum Semua Hidup Di Cina Ketauan Korupsi Dihukum Mati Indonesia Harus Butuh Pemimpin Yang Tegas Tentunya Nanti Diuakitkan Oleh Pendekaan Hukum Kita Profesor Mawak MD Yang Kan Reformasi Sistem Hukum Yang Ada Di Indonesia Hukum Yang Jelas Baru Negara Tersebut Bisa Maju Dan Mak Kalau Tidak Ada Hukum Yang Jelas Akhirnya Semua Ponco Ponco Semua Nepotisme Wahir Berkuasa Pada Akhirnya Rakyat Indonesia Sendirilah Yang Paling Rungi Itu Yang Saya Pikir Harus Menjadi Perenungan Kita Bersama Sehingga Kita Dalam Proses Memilih Kita Lebih Bijak Pilih Yang Memang Benar Pasangan Presiden Yang Bisa Membawa Indonesia Lebih Baik Dan Lebih Unggul Lagi Gimana Kalau Saya Begini Tadi Terkait Pertanyaan Jadi Memang Bicara Diam Jadi Tadi Saya Kembali Lagi Ke Aturan Ada Orang-orang Yang Memang Taat Terhadap Aturan Yang Mana Aturan Sudah Dispakat Bersama Yang Tentu Pak Gajar Merepresentasikan Orang Yang Taat Terhadap Aturan Lalu Yang Kedua Yang Perlu Sama-sama Kita Pahami Juga Debat Pilpres Itu Berbeda Sama Debat Waktu SMA Jadi Ada Debating Bahasa Inggris Itu Tujuannya Adalah Memperlancar Bahasa Inggris Nah Kalau Debat Dalam Presiden Itu Memaparkan Visi Misi Kemudian Kalau Ada Visi Misi Yang Salah Atau Tidak Sesuai Dengan Pikiran Apa Si Visi Calon Masing-masing Dia Mempertanyakan Visi Tersebut Dan Memang Haknya Di Situ Dan Juga Ada Yang Salah Paham Juga Atas Pemahaman Tersebut Yang Jadi Masalah Kemudian Seringkali Kita Tidak Teliti Dalam Memahami Visi-visi Calon Presiden Masing-masing Saya Mau Kritis Ketika Debat Cawapres Jadi Gini Mau Bagaimanapun Kita Harus Sama-sama Pahami Baik Itu Capres Cawapres Nomor Urus Satu Nomor Dua Nomor Tiga Adalah Putra Terbaik Bangsa Tujuannya Adalah Menjadikan Bangsa Kita Lebih Baik Tapi Ada Satu Visi Di Cawapres 02 Dari Mas Gibran Itu Menurut Saya Visi Malah Bisa Menghancurkan Perekonomian Indonesia Jadi Kalau Semua Tujuannya Sama Tapi Mas Gibran Beda Sendiri Visi Yang Dia Sampaikan Kok Kayaknya Bisa Merusak Karena Temanya Ekonomi Jadi Mas Gibran Itu Pernah Bilang Dalam Debat Tersebut Disampaikan Kita Akan Membangun SDN Untuk Memahami Cryptocurrency Nah Ini Berbahaya Sebenarnya Bagi Perekonomian Kita Dari Sekian Banyak Visi Dari Sekian Banyak Pemahaman Dari Sekian Banyak Cita-cita Yang Ingin Dicapai Untuk Indonesia Kok Dia Beda Sendiri Kok Tujuannya Jadi Gini Saya Menjelaskan Cryptocurrency Itu Memang Kalau Dilihat Dari Struktur Bahasa Keren Gaul Hebat Tapi Secara Ekonomi Itu Sangat Berbahaya Pertama Cryptocurrency Itu Gak ada Barang Fisiknya Jadi Cryptocurrency Itu Mata Uang Yang Kemudian Gak ada Fisiknya Gak ada Hasil Produksinya Dan Ini Akan Sangat Berbahaya Bagi Perekonomian Gak ada Barangnya Jadi Misalnya Kita Main Crypto Itu Gak ada Uangnya Dia Ngomongnya Currency Sebagai Visi Yang Dihasilkan Dari Cryptocurrency Anak Muda Malah Disuruh Mau Ngebangun STM Di bidang Cryptocurrency Ini Sangat Berbahaya Kalau Seandainya Visi Dari Mas Gendran Diterapkan Di Indonesia Perekonomian Kita Akan Hancur Kenapa Akan Terjadi Bangul Jadi Mbak Indonesia Itu Bisa Masuk Di 20 Karena Tingkat Keproduktivitas Yang Tinggi Nah Kalau Ada Cryptocurrency Menurun Itu Menurut Saya Badan Dari Sekian Banyak Itu Yang Ingin Saya Paling Ketis Kenapa Kok Malah Ke Arah Situ Yang Visi Dari Mas Gidran Dalam Membangun Indonesia Nah Masuk Ke Debat Capres Tentu Kadang Kita Jadi Fokusnya Ke Pertengkaran Antara Anies Dan Pak Prabowo Jadi Pak Anies Dan Pak Prabowo Sibuk Ada Ribut Adalah Tersibung Soal Lahan Adalah Nah Padahal Ada Kesenjangannya Itu Loh Yang Harusnya Sama-sama Kita Kritisi Jadi Yang General Kayak Kayak Yang Prajurit Miskin Miskin Jadi Visi Yang Disampaikan Oleh Pasangan Urut Pasantiga Pak Ganjari Jelas Yang Paling Utama Yang Perlu Gitu Ya Paling Para Prajurit Kita Adalah Rumah Nanti Dulu Kita Bicara Yang Penting Itu Rumah Supaya Jangan Sampai Ini Prajurit Oke Dia Untuk Makan Sehari Hari Di Bebatkan Juga Ini Harus Juga KPR Rumah Segala Macam Udah Gajinya Kecil Gak Dapat Rumah Mau Beli Beras Susah Sampai Gitu Jadi Jelas Bahwa Visi Yang Memiliki Apa Ya Merasakan Visi Yang Mampu Merasakan Ke Tuhan Para Tentara Kita Para Polisi Kita Itu Melalui Visi Rumah Tadi Jadi Memang Penting Sekali Kita Di Debat Satu Dua Ngomongin Masalah Kesejangan Simu Terfokus Tapi Tidak Melihat Inti Dari Permasalahan Mungkin Saya tambahkan Sedikit Mengenai Perdebatan Tadi Tara Pak Anies Dengan Pak Terbohok Kemudian Setelah Selesai Beberapa Hari Kemudian Salah Satu Dari Tim Hukum Menuntut Kepada Tim Kocong Satu Yang Mengatakan Bapak Anies Memberikan Informasi Yang Tidak Benar Khususnya Mengenai Luasnya Lahan 340.000 Hektare Kalau Menurut Saya Ini kan Debat Seperti Yang Kita Katakan Debat Artinya Kalau Misalkan Ada Salah Satu Paslon Contohnya Pak Anies Mengatakan Angkanya Salah Menurut Saya Dijawab Aja Dengan Baik Ternyata Saya Tidak Menjadi Dan Saya Terus Tidak Kemudian Menjadi Masuk ranah hukum Menurut saya Jadi Sesuatu Yang Tidak Baik Jadi Setuju Dengan Yang Ditaran Oleh Pak Ganjar Terakhir Bahwa Kalau Dalam Perdebatan Itu Ada Informasi Yang Dinyatakan Mau Disangkal Mau Dibantah Silahkan Bantah Di Dalam Debat Tetapi Semuanya Setelah Debat Selesai Karena Dikatakan Tadi oleh Bro Surya Semuanya Adalah Negarawan Saya Setuju Semuanya Adalah Putra Bank Yang Terbaik Oleh Karena Itu Yoke Sama-sama Menurut Saya Bapak Presiden Yang Terhormat Ini Calon Presiden Yang Terhormat Ketika Debat Berikan Performance Yang Terbaik Persiapan Yang Kualitas Dan Bisa Memuaskan Dari Para Calon Pemilih Khususnya Negerasi Muda Tetapi Setelah Itu Tidak Usah Tuntun Saya Baca Sampai Bicara Gila Serem Banget Si Tim Hukum Ini Lagi Kepolda Yang Polri Akan Menuntut Capres 01 Untuk Penyataannya Yang Tidak Benar Dan Seterusnya Padahal Untuk Terekam Jejak Ketika Debat Presiden Yang Lalu Benar Pak Jokowi Mengatakan Saya langsung Buka-bukaan Pak Jokowi Mengatakan Benar Bapak Punya 340.000 Hektar Jadi Sekali lagi Ada Rekam Jejak Ini Mungkin Buat Teman-teman Generasi Muda Pastikan Ada Potongan-potongan Kita Lihat Lagi Apakah Yang Dinyatakan Oleh Pak Anies Itu Adalah Salah Jadi Saya Tidak Bela Pak Anies Di Sini Tetapi Konteks Ketika Ada Satu Pernyataan Yang Dianggap Tidak Benar Silahkan Didebat Dan Dibantah Selama Proses Debat Terjadi Di luar Dari Itu Saya rasa Tidak Perlu Tentu 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 Memang Satu Pemilihan Satu Pertandingan Yang Memang Harus Dipersiapkan Dengan Baik Dan Nanti Saya Berharap Tidak Ada Kecurangan Dalam Pemilih Ini Dan Siapapun Kandidat Terbaik Yang Memang Dipilih Seluruh Rakyat Indonesia Ini Terpilih Dan Bisa Dilantik Dengan Sebaik Baik Dan Moga Harapan Saya Dan Harapan Kita Yang Dari Cogan Siap Kandidat Terbaik Terpilih Semua Pemilih Memilih Dengan Hati Nurani Sehingga Nanti 14 Februari Ini Atau Nanti Di Pemilihan Putaran Kedua Yang Menang Adalah Benar Putra Terbaik Bangsa Yang Siap Memimpin Bangsa Indonesia Dalam Waktu Liputan Kedepan Ada Beberapa Pertanyaan Nih Melanjutin Dari Pak Ketum Jadi Saya Ditanya Sama Teman Teman Aku Tidak Punya Ilmu Sebanyak Bagaimana Kita Menghadapi Ini Pertama Untuk Debat Kedepan Gampang Gunakan Pak Nurani Dan Siapkan Kertas Semua Apa Yang Kalian Ragukan Dari Informasi Misalkan Kemarin Saya Kumpul Dengan Beberapa Anak Buda Jadi Mereka Dapat Informasi Bahwa Jaman Pak Karno Pesawat Menggunakan Pesawat Bekas Mereka Cari Setelah Acara Debat Mereka Cari 20 menit Kemudian Itu Sudah Bisa Terjawab Benar Atau Tidak Ternyata Kita Beli Pesawat Bagus Dari Rusia Pesawat Baru Tercanggih Pada Saat Jadi Sebenarnya Mudah Sekarang Pernama Menggunakan Akit Murani Contoh Menggunakan Akit Murani Warna Suara Itu Menentukan Pribadi Seseorang Diksinya Intonasi Speednya Itu Menentukan Siapa Itu Yang paling Paling Mudah Tubuh Seseorang Itu Menentukan Bagaimana Dia Punya Pribadi Coba Rasakan Semuanya Kalian Menentukan Jawaban Semua Tanpa Harus Mempelajari Ilmu Itu Secara Mendalam Lebih Apa Lebih Mendetak Jadi Artinya Ketika ada Pernyataan Pernyataan Yang Kita Ragu Ragu Penyataannya Benar Atau Salah Dicatat Dulu Ya Nah Ini inputan Buat Teman-teman Generasi Sudah Catat Peksa Cek Validasi Validasi Bagaapa Pesawat Jaman Soekarow Keluar Dari Militer Dan sebagainya Dari mana Sejarahnya Tunggu Tani Sejarahnya Tunggu Tani Dari mana Asal Jadi Jadi Menyambut Dari Bro Suria Kalau Menyambut Dari Bro Suria Jangan Jadi Bocah Kosong Apalagi Jadi Bocah Tuhan Akal Cukupan Menggelitik Tadi Yang Disempat Sampaikan Oleh Pak Suria Ya Pak Dengan Kripto Kebijakan Ekonomi Dan Lain-lain Mungkin Bisa Kita Bahas Di Sesi Berikutnya Mungkin Ya Tersendiri Karena Itu Salah Satu Hal Yang Juga Sangat Erat Kaitannya Dengan Anak Muda Ya Nanti Mungkin Pak Tum Lebih Banyak Bisa Memberikan Masukan Dia Pelaku Bisnis Mungkin Sebelum Menutup Sesi Yang Ini Ada Dua Pertanyaan Terakhir Yang Saya Ajitkan Terutama Untuk Pak Agust Tortor Dan Pak Pierre Yang Pertama Untuk Pak Agust Tortor Terkait Dengan Masalah Seni Dan Budaya Kita Tahu Selama Masalah Perdebatan Ini Dan Beberapa Perdebatan Akan Dijadwalkan Selanjutnya Tidak Ada Pembahasan Mengenai Seni Dan Budaya Terutama Terkait Hal Tersebut Bagaimana Tanggapan Bapak Terkait Bagaimana Generasi Budaya Harus Memandang Pentingnya Kita Mengedepankan Seni Dan Budaya Juga Mengintergasikannya Dengan Hal-hal Yang Sebagai Salah Penilaian Untuk Menentukan Pilihan Presiden Yang Terbaik Itu Mungkin Pertanyaan Yang Terkait Seni Budaya Kalau Untuk Papier Ada Beberapa Konsen Dari Generasi Buda Pak Terkait Poker Presiden Ini Sebenarnya Berhubungan Juga Dengan Debat Yang Berlangsung Setelah Ini Itu Kan Debat Poker Presiden Kita Mungkin Tidak Bisa Mempertanyakan Kompetensinya Pak Mak Karena Kita Tahu Desa Kata Menjajak Memang Sangat Menguasai Pasti Hanya Saja Biasanya Yang Menjadi Konsen Dari Generasi Muda Yaitu Seberapa Berperankas Sebetulnya Presiden Karena Beberapa Tahun Belakangan Ini Banyak Opini Yang Muncul Dari Generasi Muda Terkait Sepintar Apapun Atau Semenguasai Apapun Waktunya Presiden Ini Sebetulnya Tidak Berpengaruh Dengan Kinerja Presiden Itu Sendiri Nah Mungkin Itu Pertanyaan Silahkan Saya Mau Bercerita Boleh Nanti Dicek Benar Atau Tidak Informasi Dari Saya Jadi Kita Lagi Lagi Korea Selatan Semua Produk Korea Selatan Pemasuk Indonesia Dari Grafor Musik Jadi Dulu Ada Cerita Katanya Ketika Korea Itu Dulu Negara Industri Dia Punya Hyundai Dia Punya Apa Elektron Ketika Pelang Jurassic Park Masuk ke Korea Tiba-tiba Ternyata Penghasilan Jurassic Park Di Korea Itu Dua kali lipat Dari Penghasilan Industri Manufacturing Di Korea Langsung Pemimpinnya Ngambil Kebijakan Itu Bikin Selama Ini Bikin Produk Tidak Lebih Efektif Tidak Lebih Memuntungan Tiba Orang Bikin Film Tiba Steven Spielberg Bikin Jurassic Park Akhirnya Mereka Mencari Industri Kreatif Yang Dilakukan Dibuat Sedemikian Rupa Regulasinya Peraturannya Tata Tertimnya Perhitungan Pajaknya Dan Sekarang Torea Itu Menguasai Dunia Terutama Dari Musik Dari Film Dari Drama Itu Yang Kedua Mau kita Lihat Di Amerika Kita Makan Mike Donald Makan Kentucky Itu Bayang Kentucky Itu Ayamnya Ayam Kita Bangunan Ini Bikin Orang Kita Yang Beli Kita Tapi Keuntungannya Prensesi Masuk Amerika Main Bisnis Bisnis Pemikiran Betapa Biasanya Kalau Kita Dia Jual Yang Namanya Apa Semacam Juklak Dan Juknis Di Kentucky Di McDonald Bahwa Ayam Harus Jual Menit Cara Melayannya Harus Begini Dan Ternyata Pemasukan Dari Industri Kreatif Semacam Ini Adalah Cukup Besar Pemasukan Di Amerika Kita Berbicara Dari Itu Sekarang Siapa Yang Mau Indonesia Itu Sunggu Dasyat Loh Industri Kreatif Saya Pernah Ajak Teman Saya Orang Yang Fanatik Pake Levi's Dia Tau Banget Tenggak Asli Dan Mana Suatu Suatu Saat Dia Boleh Suatu Saat Saya Lihat Bandung Dia Lihat Levi Tembakan Dibandu Ini Sama Persis Tapi Harga Jauh Sama Jutaan Disini Hanya Ratu Seribu Bahkan Bisa Diburin Dengan Puluh Ribu Bahannya Sama Jahitannya Sama Bahkan Kancing Dibuktikan Oleh Pasangan 03 Semuanya Menggunakan Produk Kreatif Anak Muda Mulai Dari Jacket Kelanah Sepatunya Itu Dia Beli Dari Produk Loka Betapa Baru Mencawalkan Sanya Sudah Menghargai Itu Juga Bahkan Yang Dulu Dilakukan Oleh Pak Jokowi Itu Bungkik Jadi Terus Keterlibatan Dari Seni Budaya Ada Tiga Hal Untuk Menghancurkan Sebuah Bangsa Pertama Tari Bangsa Itu Dari Sejarah Bangsa Kedua Comok Bangsa Itu Dari Pribat Bangsa Yang Ketiga Rusak Pikiran Anak Buda Nah Kalau Kita Punya Seorang Pemimpin Yang Tidak Peduli Dengan Dengan Apa Kebudayaan Dengan Siapa Dirinya Jati Dirinya Repot Di Debat Pertama Kita Menggunakan 03 03 Menggunakan Makyam Daerah Semua Tipe Dukung Di Belak Itu Menggunakan Makyam Daerah Betapa Memperkenalkan Menggunakan Baju Daerah Itu Menarik Kemarin Saya pakai Pakai Ikat Betapa Sebetulnya Menggunakan Ikat Itu Menggunakan Udeng Dan Sebagainya Itu Menarik Hal-hal Semacam Itu Yang Harus Kita Lihat Siapa Yang Sudah Berbuat Siapa Yang Sudah Berbuat Pilih Jangan Yang Nanti Sekarang Apa Yang Kau Lakukan Mungkin Itu Kalau Saya Bicara Dan Kita Lihat Kita Harus Tahu Latar Belakang Budaya Dari Calon Calon Yang Kita Pilih Itu Bisa Diklusuri Kita Bisa Lihat Kegiatan Kegiatan Mereka Keperdulian Mereka Contoh 0 3 Coba Perhatikan Siapa Budayawan Dan Seniman Yang Mendukungnya Punya Kredibilitas Apa Sorry Kemarin Pak Ganjar Makasih Yang Bersama Slank Terus Beberapa Kali Sepanggung Dengan Dewan Pals Itu Kedata Ada Terus Kita Lihat Beberapa Artis Yang Berbicara Terus Budayawan Budayawan Seperti Siapa Siapa Gak Kenal Eros Jara Manusia Fenomenal Bikin Satu Lagu Lagunya Top Bikin Satu Film Film Booming Sampai Keluar Negeri Gak 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 Siapa Mereka Berpikir Siapa Siapa Gak Kenal Bundawan Muhammad Siapa Siapa Gak Kenal Bucet Kartar Pajaksa Orang-orang yang secara Budaya Pemikiran Dan sebagainya Bisa dipertanggungjawabkan Dimana mereka memihak Mereka tidak akan Mempertaruhkan Kredibilitas mereka Di bidangnya Hanya sesuatu yang Tidak penting Tapi ada juga Yang mendukung Bocah kosong Itu Kita Edukasi Yang belas itu Kok Yang mendukung Bukannya Seniman-seniman Yang kredibil Bocah kosong Lihat itu Mas Terbayaran Ya kawan Saya Memang Kalau berbicara Tentang Budaya Kita gak bisa Melepaskan Dari kita Dari Budaya Dan memang Dari gesture Udah kelihatan Kalau Ternyata Pak Ganjar Dan Pak Mah Pun sangat Berbudaya Mungkin bahasanya Sangat berbudaya Mau menggunakan Pakaian adat Karena ada Pasangan calon Yang demi Misalnya Kita itu Saya kan Researcher ya Sering melakukan Research Kadang hasil research Menunjukkan Bahwa Misalnya Orang Indonesia Dominan suka Warna biru Gitu misalnya Maka akhirnya Pakailah baju Biru itu Supaya Ikut Disipuai oleh Kebanyakan Orang Indonesia Nah demi Hal-hal yang Seperti itu Relah Meninggalkan Budaya Nah kalau Pak Mahfud Sama Pak Ganjar Dan bermalik Oke hasil Statistiknya Seperti itu Tapi yang terpenting Adalah Kita memberikan Pemahaman Kepada masyarakat Bahwa kita harus Terus menjadi Bangsa yang Berbudaya Nah belajarlah Dari Jepang Misalnya Dia paham Bagaimana Modern itu Harus Bukan berarti Juga harus Meninggalkan Budaya kita Nah Maka oleh dari itu Makanya saya rasa Kalau berbicara Dari tiga Pasangan calon ini Siapa sih Yang paling berbudaya Mungkin begitu Pertanyaan Menurut saya Pak Ganjar Pak Mahfud Yang paling berbudaya Dan paling memahami Budaya Ada video menarik Ketika Pak Mahfud MD Di sebuah acara Televisi Ngobrol dengan Anaknya yang dokter Kerja di luar negeri Tahu Dia menggunakan Pake bahasa Madura Bahwa dia Masih menggunakan Bahasa itu Di dalam Keseharian Oh saya akan Bicara dengan Bahasa Belanda Ternyata Ngomongin bahasa Madura Jarang sekali Orang tua Yang berbicara Sama anaknya Dengan bahasa ibu Atau bahasa daerah Ya kan Udah jarang Anak saya itu Kebetulan Saya Apa Jawa Sunda Ibunya itu Orang-orang Cirebon Suatu saat Dia mendapatkan Pelajaran Bahasa daerah Di Depok Karena kita tinggal di Depok Itu bahasa Sunda Anak saya selalu Mengajarkan Kepada teman-teman Tentang bahasa Sunda Karena kebiasaan saya Sama istri saya Menggunakan Bahasa Cirebonan Sama bahasa Sunda Karena kalau kita Lagi bercanda Saya pakai bahasa Cirebonan Tapi selebihnya Kita pakai bahasa Sunda Bahasa Sunda Halus Bahasa Cianjuran Tapi kalau kita Lagi bercanda Anak saya terbiasa mendengar Makanya dia tahu Posa kata-posa kata Yang biasa Ayah Ibunya Ayah bundanya Ucapkan Ketika dia pelajaran Dia tahu Oh kayak begini Itu sangat jarang Orang menggunakan Kebiasaan di dalam Sehari orang tua Sama anak Berbicara Dengan bahasa daerah Di kota loh Di kota besar Kalau mungkin di daerah Jolah Orang Jawa Pasti Ngomong pakai bahasa Jawa Tapi di kota besar Di Jakarta Betapa banyak Anak-anak yang sudah Tercabut oleh akar budayanya Karena kenapa Orang tuanya Tidak memperkenalkan Budayanya Kepada Kalau ngomong-ngomong Sama anak saya Saya kebenaran bisa Tiga bahasa yang saya kuasai Yaitu Bahasa Jawa Sunda Dan Bali Nah Anak saya Biasa Dengan mendengarkan Kalau ada tamu orang Bali Saya mau pakai bahasa Bali Kalau ada orang Jawa Saya mau pakai bahasa Bali Di pasangnya tahu Nah Itu membutuhkan kebudayaan Tapi itu menarik Apa Gus Tortor Ini gini Kalau kita Coba Apa ya Aplikasikan ke Pasangan Kalon Misalnya nih Kita ngomongin Cawapresnya dulu Ini Cawapres Cawapres semua nih Bisa gak mereka Bahasa ibunya gitu Atau Menghargai gak mereka Bahasa Yang kemudian Dilahirkan dari kebudayaan Indonesia gitu kan Kalau Pak Mahaimin Bisa bahasa Jawa ya Terus Gibran Mas Gibran juga Bisa bahasa Jawa Terus Kalau Apa Pak Mahfud Bahasa Madura Oke Nah sekarang kita ngomongin Cawapresnya nih Jadi kalau Cawapres aman nih Mereka menguasai Nah yang saya gak tahu itu Itu Pak Anies sama Pak Prabowo Bisa gak Bahasa sukunya Kalau Pak Ganjar Sudah teruji Kan kadang Dia juga di podcast Atau dimana kan Pakai bahasa Jawa Dia menghargai budaya Jawa Nah saya gak tahu nih Kalau Pak Anies Sama Pak Prabowo Bisa gak Bahasa asli mereka Bahasa lokal Atau bahasa budaya Masalahnya Budaya mereka apa Pak Anies bilang Dirinya adalah orang Bandung Saya orang Bandung Tapi dia bilang Saya orang Jogja Ini orang mana Saya gak tahu Apakah dia bisa bahasa Bahasa Sunda Atau bahasa Jogja Saya gak tahu Pak Prabowo juga kan Jawa ya Jawa ya Kalau Pak Prabowo Bisa gak Bahasa Jawa Mungkin itu juga Penting bagaimana Kemudian kita mengukur Nah begitu kan Mengukur Betapa menghargai budaya Tidak Pasangan calon presiden Dan pak presiden Ada video menarik lagi tuh Ketika Pak Ganjar Bermain wayang Dengan anak kecil Yang namanya Pondan Nah itu menarik gitu Gitu loh Dia Bersama anak kecil itu Dia dikomunikasi dengan Kamu tahu gak siapa Siapa Bapak Dia mau memasai gitu Dia asli dengan Dengan Apa Dengan Kalau kita lihat Ketika Pak Ganjar Apa Menari gitu kan Ada tuh Pakai apa Pakai Jawa Terus Alam Misalkan Main gablan Terus Bahwa Kebudayaan itu Hidup dalam keluarga mereka Dan Di dalam Bukan sadiwara Bukan sadiwara Tulus Gak bisa Bukan dukit kemoy juga Ini tariannya Tarian daerah Memang betul Jadi Ibu Istrinya Anaknya Dia sendiri Hidup dalam satu Kebudayaan Yang begitu Begitu Kental Nah kalau Orang hidup dalam Satu budayaan yang Kental Dengan sendiri Dia akan Menghargai Kebudayaan Kemarin Kalau gak salah Bu Siti Atikoh Ke Lampung Dia liat Tapis Bahkan dia Mencoba untuk Menjahit Tapis Tapis itu Gak gampang Itu benang Yang dijahit lagi Kedalam sebuah kain Dan itu Motifnya itu Rumit Saya punya tapis Kalau melihat itu Rumit Bikin tapis Tapi ada Tata petiti Ada Filsafatnya Ada Ada hal yang bisa disampaikan Kepedulian Tadi Mau datang Ketempat Tempat Industri itu Berjalan Itu kan Menarik Terus Sebenarnya Saya jawab Juga Seberapa penting Sebenarnya Peran dari Seorang Wakil Presiden Jadi nanti Mungkin Tapi Teman-teman Bisa tambahkan Menurut saya Justru Peran ini Peran vital Seorang Wakil Presiden Gak bisa dibilang Bahwa Seorang Wakil Presiden Dari segi tugas Benar Penamping Dan dari segi tugas Dia akan memegang Peranan yang lebih kecil Saya kurang setuju Dan ini terbukti Dengan beberapa Wakil-wakil Presiden Sebelumnya Di masa Presiden Pak Jokowi Juga mereka menunjukkan Bahwa semua Wakil Presiden Ini memiliki Kriteria Kompetensi Dan pengalaman Yang Dan jam terbang Yang tinggi Gitu ya Jadi Yang harus Saya dari sebawah Di sini Bahwa Kompetensi Pengalaman Dan jam terbang Dari seorang Wakil Presiden Itu juga Merupakan seorang yang penting Merupakan salah satu Syarat penting Kalau kita balik lagi Ke Prof. Mahmud Saya bisa katakan Bahwa Emang Kita punya Komposisi Pasangan Presiden Dan Wakil Presiden Yang lengkap Jadi lengkap itu Kenapa? Karena dua-duanya Saling melengkapi Pak Mahkud Pendekar Hukum Pak Ganjar Dia udah gubernur Juga dua kali Yang sangat Ahli Dan berkompeten Dalam hal pembangunan Khususnya di Provinsi Dan ini kan nanti Akan berbentuk hal Di negara Indonesia Jadi ini satu Satu Bisa dikatakan Pasangan yang lengkap Dan ini Kalau dilihat Di pasangan lain Yang mungkin Akan Akan istilahnya Kombinasinya Kurang Daripada Kombinasinya di tempatnya kita Jadi kalau saya garis bawain Bahwa Saya lebih setuju Kalau dikatakan Wakil Presiden ini Juga memegang peranan yang penting Dan kita udah sepakat Kalau nanti akan ada Kembalian tugas Yang juga sama-sama pentingnya Jadi artinya nanti Bila Pak Mahfud Profesor Mahfud Nanti menjadi Wakil Presiden Dia juga bertugas Dan berperang Berperang Dalam sistem perbaikan hukum Dan seterusnya Jadi Kalau dikatakan begini Ada kata-kata Yang sering ditanyakan Gak apa-apa Presidennya hebat Tapi Wakil Presidennya Memblek Tapi Wakil Presidennya Gak berpengalaman Tapi Wakil Presidennya Biasa-biasa aja Ya kan Ini pun juga Sempat terjadi Ketika Pak Jopowi Di periode yang sekarang Mengambil Keputusan untuk mengambil Pak Maruf Amin Gitu ya Wah ini Kalau tua banget Bisa atau enggak Gimana-gimana Dengan kesehatannya Dan seterusnya Tetapi yang digarisbawahin Adalah seharusnya Wakil Presiden ini Memiliki kapasitas yang sama Walaupun perannya Tetap sebagai Wakil Presiden Dan tetap memegang Peranan yang Sangat penting Jadi kalau misalkan Kalau di film Kita bisa Film itu ada Batman and Robin Ketika Batman and Robin Menghadapi Penjohat yang banyak Di dalam satu pertarungan Bukan artinya Robin bisa duduk manis Di samping Bicara Batman kamu Lawan Lawan dulu Lawan dulu Berantem dulu Nanti kalau kamu sudah Memang kalah Baru saya bantuin Jadi saya maunya Kita maunya Adalah benar-benar Presiden dan Wakil Presiden ini Kudusiasama dengan baik Kudusiasama dengan baik Bergotong royong Untuk menyelesaikan Masalah-masalah bangsa Bukan nanti Ketika sudah terpilih Presiden yang satu Bilang Oh saya wis tuwo Udah tua Capek Kamu aja ya Anak muda yang jalan Bukan anak muda yang Bilang Pak saya juga udah capek Pak Nanti Bapak ya Gantian saya Kalau kita berkomitmen nih Dari awal Bahwa pasangan 03 Baik Presiden Mampu Wakil Presiden Nanti Bersama-sama Membangun bangsa dan negara Tanpa ada yang kayak Presidennya kerjanya lebih keras Wakil Presidennya santai-santai Jadi saya kurang setuju Kalau dikatakan Dilemahkan Bahwa ada proses Pembentukan opini Bahwa Wakil Presiden memiliki Peranan yang lebih kecil Setelah popo Kalau misalkan Wakil Presidennya Nggak mumpuni Wakil Presidennya Nggak kompeten Kalau memang kita bisa pilih Pasangan yang terbaik Pasangan yang lengkap Yang dua-duanya kompeten Kenapa harus milih yang Nggak kompeten Nah itu yang Memang harus digarisbawahin Dan menjadi Satu hal yang sangat penting Yang menjadi pemikiran kita bersama Bahwa Presiden dan Wakil Presiden itu Memiliki peranan yang sama-sama besar Tanggung jawab yang sama-sama berat Yang akan dipikul bersama-sama Untuk diselesaikan Dan kemudian setelah terpilih Mereka harus membentuk sebuah kabinet Memilih menteri-menteri terbaik Yang nanti tentunya akan Mengurus bangsa ini Jadi Tanggung jawabnya besar Mereka berdua ini Baik presiden dan wakil presiden Kalau misalkan dikatakan Tanggung jawab wakil presiden itu kecil Ya udah nggak usah ada wakil presiden Saya nambahin Jadi Memang di dalam undang-undang Undang-undang 45 Kalau kita lihat Tugas dan tanggung jawab Presiden Dan wakil presiden Tugas presiden itu lebih banyak Tapi ingat Di dalam undang-undang itu juga ada Satu kali Apabila presiden berkawal Maka semua tugas yang banyak Dari presiden itu akan dibebarkan kepada wakil presiden Artinya Kita harus punya presiden dan wakil presiden Yang punya kompetensi Dan punya kemampuan yang sama Kapasitas yang sama Jadi Bayangkan Salah satu Posisi misalkan Bahwa presiden itu adalah panglima tertinggi Angkatan bersejata Oke lah presidennya layak Ketika misalkan nanti Angkatan bersejata Atau dipimpin Orang yang tidak mengerti tentang Pertahanan Kita telefon Nah Kalau misalkan Pak Ganjar dan Pak Maklut Pak Maklut itu pernah jadi Menteri Pertahanan Walaupun dia sipil Jadi dia siap Untuk menggantikan Semua tugas Pak Ganjar Apabila terjadi Kita nggak tahu Itu kan yang harus kita pikirkan Bahwa kita memiliki presiden Dan wakil presiden Yang Sama Anggung jawabnya Sama Apa Kemampuan Iya Saya setuju Dengan tanggung jawab yang sama Artinya Baik Pak Ganjar Maupun Pak Maklut Ini memiliki Kompetensi Pengalaman Yang sama Balance Jadi Bukan artinya yang satu Bagus Yang satu tidak bagus Iya Dua-duanya bisa saling melengkapi Dan menurut saya Ini Pasat ini Adalah Capres Dan Capres Terbaik Yang memang menjadi pilihan Di tahun 2024 Dan di dalam sejarah Banyak ketika Wakil presiden Atau wakil pemimpin Atau di dalam Kerajaan Perdana Menteri Atau Siapapun yang mewakili Pemimpinnya Ketika pemimpin berhalaman Dia tidak kompetensi Aduh Kita lihat aja Apa Sejarah dari Kerajaan di Perancis Sebelum Napoleon Bonaparte Gitu kan Ada salah satu raja Louis Seberapa Saya lupa Kita cari Yang ternyata Tidak berkompeten Untuk Menggantikan Ayatnya Karena Kalau kita nonton Di film Juga ada Ternyata ada Raja Di Perancis Itu yang Dalam tanda putih Dia ternyata Apa Gaya Misalkan Dan ternyata Keturunannya Sudah Ya Itu lah Jadi Bahwa memang Ada sejarah itu Sehingga kan Di dalam Pacarnya Dijorokin Sama bapaknya Jatuh Dari Penarai Tapi kalau Menyambung Gustot-Tortadi Memang Kita kan Indonesia ini Republik Negara Republik Bukan negara Kerajaan Jadi artinya Ketika satu pemimpin Berganti Bukan diserahkan Kepada anaknya Ini yang nanti Malah jadi Satu Dinasti politik Yang tidak sehat Artinya Sebenarnya ketika MK sudah memutuskan Ketusan tersebut Disitulah sebenarnya Dibilang Demokrasi kita sudah Sudah mati Betapa pentingnya Apa Menyiapkan Pemimpin selanjutnya Atau orang yang akan Dapatkan tanggung jawab Untuk memimpin Sebuah negara Atau sebuah kerajaan Itu yang paling penting Dipersiapkan Kata kuncinya Jadi melalui Sebuah proses Proses panjang Bukan instan Menurut saya begini Kalau kita berbicara Wakil Presiden Kita bisa banyak Belajar dari Bung Karno dan Bung Hatta Ya benar-benar Jadi bagaimana kemudian Bung Hatta Dengan pemikirannya Dengan DTB-nya Dengan gagasannya Menyampaikan Berdiskusi Berdebat Dengan Bung Karno Sehingga mencapai Satu kesepakatan Yang kemudian Yang kemudian bisa diterapkan Di Indonesia Jadi Begitulah kira-kira Peran Pak Makhut Nanti Kita kan memberikan Masukan Pemikiran Memberikan Analisis Karena Beliau kan profesor Memang mupu Nah Kalau yang Pengalaman Maksudnya pengalamannya Enggak Mimin Apa yang mau disampaikan Ke Presiden Apa yang mau Didebat Ke Presiden Samso Walaupun ada Apa lembaga yang disebut Dewan Pertimbangan Presiden Masukan Masukan Kari-kari-kari Kita belajar dari Bung Karno dan Bung Hatta Bagaimana Bung Karno Kemudian Memiliki visi Gagasan Kemudian Dievaluasi Lagi oleh Bung Hatta Bung Hatta Punya Pemikiran Berbeda Lalu Jadilah Satu Keputusan Bersama Baru Dipelurkan Lalu Diterapkan oleh Menteri-menteri Dan ketika Mereka Tidak mendapatkan Kesepakatan Dengan Berbesar hati Salah satunya Atas pengalaman Tapi mereka Sampai Akhir Hayatnya Tidak pernah Bermusungan Kalau kita Cerita tentang Bapak bangsa Yang dua Ini kan unik Termasuk Hubungan Soekarno Dengan Buya Hamka 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 itu pernah dipenjarakan oleh Soekarno karena permasalahan idealisme Tapi ketika Soekarno meninggal Wasiatnya Tolong Yang mengimami Solat Mayat saya adalah Hamka Ada hal-hal yang Menarik dari bangsa ini Yang anak muda harus tahu Buka dong sejarah Yuk kita melihat sejarah Jangan bilang Kan gue belum lahir Kan gue belum lahir Itu sendiri Itu Sejarah itu Biar bisa kita belajar Ketika sudah belajar Anak muda itu Bisa bangga Dengan sejarah Bangsa Indonesia ini Karena kita gak punya ini Jutuh tentang Kita aja Kayak Malaysia itu Justru pengen belajar dari kita Banyak Sobat Indoprime Sudah banyak sekali ya Insight yang kita dapatkan Wawasan terbaru lagi Terkait bagaimana sih Dan apa saja Memang harus kita perhatikan Betul-betul Kedepannya untuk menentukan Pilihan di sisa waktu Yang kita punya Siapakah presiden Dan celonoknya presiden Yang memang tepat Untuk kita pilih Nah mungkin dari tadi Kita lihat Banyak sekali ya Insight yang masuk Pak Surya Kayaknya ada Yang mau disampaikan nih Pak Untuk generasi muda Boleh bantu saya Pak Ya mungkin begini Yang terpenting ya Terkait Debat ya Terutama tempatnya hari ini Jadi bagaimana Kemudian kita bisa Memahami visi Jadi kita jangan Terjebak pada Gimic Gimic-gimic menarik Gimic-gimic Menghacurkan Kredibilitas orang Itu hanya Bui-buih belakang Tapi kita harus Konsentrasi pada isi Jadi jangan terjebak pada Gimic itu Kita konsentrasi pada isi Karena dari Isi dan visi Masing-masing Calon presiden Dan wakil presiden Itulah Yang akan membawa Indonesia Ke arah Lebih baik Terima kasih Sobat Indoprime Itulah ya Sesi kita hari ini Tadi Yang bisa Djaris bawahi adalah Apa Pak? Jangan terjebak pada Gimic Jangan Jangan terjebak pada Gimic Jangan terjebak pada Gimic Sobat Indoprime Tetaplah Melihat Mana yang real Dan mana yang paling baik Gimic 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 Terima kasih.